Hai My Traveler, hari ini kita ada di Vila Walini, tepatnya di kebun Stauberi Petik sendiri dan Dusun Stauberi. Buat teman-teman yang hari ini mau booking, silahkan nanti ada di deskripsi ya guys di bawah ini. Nah ini cuplikan video kita, jadi buat teman-teman mau lihat atau review langsung, check it out! Halo My Traveler, gimana kabarnya? Mudah-mudahan buat My Traveler sehat semua ya guys. My Traveler mau ngajakin teman-teman traveler buat main di atas ketinggian 2.400 meter di atas kota Bandung ya guys. Kita akan menuju Vila Walini di Kampung Ranca Walini, Kecamatan Ciwidei, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Buat teman-teman yang mau subscribe channel ini, jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Apalagi buat teman-teman yang baru lihat video My Traveler di hari ini, jangan lupa ya teman-teman buat subscribe channel ini. Dan bunyikan loncengnya. Buat teman-teman My Traveler, jangan lupa juga untuk share video ini sama teman-teman kalian ya guys. Kita udah sampai di perkebunan Vila Walini ya guys, dan disini ada strawberry petik sendiri. Buat teman-teman yang mau kesini, hanya cukup buat metik strawberry-nya juga bisa. Cukup bayar Rp15.000 aja untuk tiket masuknya aja. Untuk hari ini, My Traveler mau nyewa Vila ya guys di Vila Walini. Rp800.000 weekend. Oh yang mana? Yang ini? Yang ujung? Rp800.000 weekend. Kalau weekdaynya Rp600.000. Kapasitasnya 2 orang. Oh, suka ada kapasitasnya berapa? 2 orang. 2 orang. Kalau bawa anak-anak? Kalau lebih dari 2 orang, pasti tambahin 6.000 ya? Oh gitu. Ya berarti kalau seadanya dikasih dari sana, ya berarti seadanya gitu ya? Mau bawa anak-anak atau gimana? Yang penting kapasitas dari kitanya 2 orang aja. Oh 2 orang. Mbak namanya siapa? Dengan TEC City. Oh TEC City ya? Jadi reservasinya disini ya? Ini strawberry juga petik sendiri berarti ya? Iya, kalau yang nginap, yang masuknya Rp100.000 ya? Kalau stroberinya Rp800.000-nya Rp800.000. Oh jadi kalau buat yang nginap itu udah free ya, stroberi? Tiket masuk aja ya? Iya, tiket masuk. Kalau nginap per malam misalnya Rp800.000 kalau weekend ya? Udah termasuk sarapan ya? Sarapan ada 2. Kalau yang kapasitas 2 orang. Oh iya. Kalau yang itu yang besar, kapasitasnya 8 orang. Ada kolam renangnya ya? Gak ada, itu kamar mandi aja. Oh kamar mandi. Suma ada dapur. Oh ada dapur. Iya, weekendnya Rp3.000.000, weekendnya Rp2.500.000. Di bawahnya ada 2 kamar, di atasnya 1. Oh iya, iya. Di kamar yang tular, di kolam kejir, kapasitasnya 2 orang. Kamar mandinya ada bed up. Oh kamar mandinya ada bed up. Itu yang di tengah ya? Yang sebelah sana. Oh sebelah sana. Oh iya, tiga jenis. Weekendnya Rp1.000.000, weekendnya Rp8.000.000. Oke guys, biar gak penasaran. Jadi sekarang kita langsung lihat aja pilihnya kayak gimana dan di dalamnya seperti apa. Terus nanti aku akan kasih lihat juga untuk press listnya ya buat teman-teman. So jangan kemana-mana, tetap ikutin video kita. Sampai dengan selesai. Dilengkapi dengan 2 kamar tidur, kemudian TV, dan juga kamar mandi, serta ada kolam renang pribadinya guys. Buat teman-teman yang menginap disini pastinya free strawberry ya guys. Nah ini untuk tipe kalibret. Jadi untuk weekendnya Rp1.500.000, untuk weekdaynya Rp1.250.000. Ini untuk kalibret ya. Jadi total kamarnya ada 2 ini ya, 2 bed. Terus ada disediain TV juga. Tapi gak ada AC ya, Kang? Kalau malam-malam dingin ya. Ini per malam berapa, Kang? Ini kalau buat week-end 1,5. Kalau buat week-end 1,5. Kalau buat week-end 1,5. Buat week-day 1,25. Untuk suhu di daerah dusun strawberry ini berada di 14 derajat Celcius ya teman-teman. Artinya jika teman-teman di rumahnya ada AC dengan 16 derajat Celcius, maka di pegunungan ini suhunya lebih dingin daripada AC di rumah teman-teman. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, untuk kolam renangnya diisi dengan air panas. So, teman-teman juga bisa berendam malam-malam dengan keluarga, saudara, atau bawa kerabat juga disini ya guys. Untuk balkon depannya, teman-teman juga bisa duduk santai menikmati pemandangan di depannya yang ada perkebunan strawberry gitu guys. Dengan perkebunan teh. Untuk garasi, teman-teman gak usah khawatir karena garasi diciptain langsung di samping pilahnya ya guys. Nah, ini untuk yang tipe mencir ya Kang. Kalau yang tipe mencir ini ada kolam di dalamnya gak? Yang ini pokoknya betar. Oh, ini gak ada kolam renang, tapi betar ya. Nah, ini untuk tempat tidurnya satu ya Kang. Terus, untuk TV juga. Tanpa AC berarti ya. Oh iya, udah ada betar ya. Di belakangnya apa Kang? Oh, pemandangan aja ya. Sediain juga alat shalat. Oke. Halo, ini permalamnya berapa Kang yang ini? Yang ini buat makanya 3 juta, kalau buat TV-nya 2,5. Oh. Ini untuk bapurnya ya. Oh, udah lengkap ya Kang? Tinggal pake aja. Dikasih air minum gak? Oke guys, kita review aja ya langsung ke atas. Kayak gimana sih? Review ke atas ya. Nah, untuk ke atasnya bisa review langsung ke arah kolam berarti ya. Nah, kita lihat balkon bagian depan, kita langsung lihat aja itu bagian depan itu nampaknya ada pemandangan kebun stroberi ya guys. Nah, ini pemandangan dari atas pila ya guys. Jadi, pemandangannya langsung ke kebun stroberi. Dari atas pila, kita turun ke bawah, kemudian kita cek kamar yang sebelahnya ya, untuk pila yang satu lagi. Nah, untuk pila manora ini, per weekend dia harganya di Rp800.000, tapi untuk weekday dia diharganya harga Rp600.000. Untuk manora ini, dilengkapi dua tempat tidur, satu TV, terus buat kamar mandinya juga ada di dalam. Tapi, kamar mandinya gak ada betapnya ya guys, dan gak ada kolam renang di dalamnya. Sama, untuk air udah disediakan ya. Handuk dikasih dari sini gak? Nah, buat sarapan juga disediain dari sini ya guys. Jadi, buat temen-temen jangan khawatir. Semuanya sudah disediakan dari pihak pila. Nah, gimana nih? Seru kan jalan-jalan di sekitaran pila ini? Semua harganya sudah dicantumin di press list ya guys. Nah, buat temen-temen jangan lupa nih, yang baru gabung di channel kita, subscribe ya temen-temen. Mohon-mohon banget nih buat subscribe channel ini. Dan buat temen-temen, makasih yang udah ngikutin video kita dari awal sampai dengan akhir. Oke, buat my traveler, tetap ikutin terus video-video kita yang lainnya di traveler lainnya. Oke, sampai jumpa buat temen-temen. Nah, yang kesini jangan lupa buat di petik strawberry, petik sendiri ya. Per kilonya 80 ribu aja nih buat temen-temen. Jadi, jangan lupa borong strawberry buat oleh-oleh saudara, temen, juga temen kantor. Atau temen-temen kuliah, apa aja deh pokoknya. Kalau temen-temen lagi berkunjung kesini, ya pokoknya jangan lupa ya guys. Tapi udaranya dingin banget, seru-seru. Ayo, kesini ke kebun strawberry. aby kita balarkan melihatnya sendiri. Hari ini udah enggak suka sisi. Terima kasih.